Perayaan Waisak Nasional 2566 Budis Era tahun 2022 dimulai dengan pengambilan api alam dari Mrapen, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Keberadaan sumber api abadi Mrapen berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit yang dilakukan, yang ditaklukan Kesultanan Demak Bintoro pada tahun 1515-18 Masehi. Rangkaian Perayaan Waisak Nasional 2566 Budis Era tahun 2022 dimulai dengan pengambilan api alam dari Mrapen, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Mrapen merupakan destinasi wisata unik tempat api abadi yang tidak pernah padam. Eksistensinya telah ada sejak puluhan tahun lalu. Keberadaan sumber api abadi Mrapen berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit yang ditaklukan Kesultanan Demak Bintoro pada tahun 1500-1518 Masehi. Sebelum dimulainya pengambilan api Dharma atau api alam Waisak, masing-masing majelis agama Buddha melakukan puja bakti dan sejumlah biksu menyalakan lilin lima warna di altar. Lima warna lilin tersebut terdiri dari warna biru melambangkan bakti, warna kuning melambangkan bijaksana, merah tanda cinta kasih, putih kesucian, dan warna oranye lambang semangat. Setelah pengambilan api Dharma, akan diadakan upacara pemberkatan api. Kemudian api akan disemayamkan dan disandingkan dengan air suci. Pemirsa Jelang Perayaan Waisak Nasional 2566 Budis Era yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2022, Anda dapat menyaksikan rangkaian informasinya setiap hari di Metro TV. Dipersembahkan oleh